Tapi kalau setiap orang mengatakan, eh ini anak haram konstitusi, etika udah dilanggar berkali-kali. Apakah bisa Gibran didiskualifikasi? Hukum itu ada dua tingkatan. Satu tingkatan sumber hukum. Di situ ada moral, etika, agama. Lalu ada hukum formalnya yang sudah ditulis di dalam undang-undang. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai. Bahwa dia sah menjadi calon. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada Oknum. Ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat bidang etika. KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Itu hukumannya, sanksinya, sanksi administratif bisa diberhentikan ketua KPU-nya. Oke lah hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan, eh ini anak haram konstitusi, itu kan hukuman, hukuman sosial. Eh anda karena pertolongan angkel, paman. Eh karena anda ini merekayasa hukum. Itu adalah gibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya.